selamat pagi saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan kembali lagi di renungan harian Toraya edisi Rabu 29 Maret 2023 dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan namun sebelum itu mari kita berdoa segala puji dan syukur hanya untukmu ya Bapak Allah yang begitu baik dan setia di dalam kehidupan kami terima kasih ya Tuhan jika kami boleh beristirahat tadi malam dan kami boleh dimanggunkan pagi ini mengawali hari kami ya Bapak kami akan membaca dan merenungkan firman berkati kami dengan kuasa roh kudusmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan pembacaan kita pada pagi ini terdapat di dalam kitab Masmur 143 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata doa minta pertolongan dan pengajaran Masmur Daud ya Tuhan dengarkanlah doaku berilah telinga kepada permohonanku jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu janganlah berperkara dengan hambamu ini sebab di antara yang hidup tidak seorangpun yang benar di hadapanmu sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati semangatku lemah lusuh dalam diriku hatiku tertegun dalam tubuhku aku teringat kepada hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaanmu aku memikirkan perbuatan tanganmu aku menadahkan tanganku kepadamu jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang pandus jawablah aku dengan segera ya Tuhan sudah habis semangatku jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur perdengarkanlah kasih setiamu kepada aku pada waktu pagi sebab kepadamulah aku percaya beritahukanlah aku jalan yang harus ketentu sebab kepadamulah kuangkat jiwaku amin firman Tuhan bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus renungan kita pagi ini diberi tema beritahukanlah aku jalan kalau dalam bahasa Torajanya disebutkan patirwana tulalan iya pada era tahun 80-an dunia hiburan di Indonesia disebutkan sebuah film komedi yang berjudul maju kena mundur kena ya ini adalah sebuah film yang dibintangi tiga komedian kawakan ada almarhum donok almarhum kasino dan indro ya sering disingkat DKI nah film tersebut mengisahkan hidup yang selalu bermasalah biasanya masalah tersebut disebangkan karena kecerobohan dan salah mengambil sikap sehingga mereka akan menghadapi jalan buntu tetapi walaupun begitu aksi-aksi kocak sang pemeran seakan mengubah jalan buntu menjadi bahan humor yang mengundang kelak tawa walaupun begitu dari cerita-cerita mereka kita dapat belajar bahwa memang kita butuh petunjuk-petunjuk di dalam menentukan sikap dan memilih jalan demi menghindari akibat-akibat yang fatal dalam hidup ini dalam menghadapi hidup yang penuh pergemulan pemasmur bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi perhatian kepada doanya kita dapat lihat tadi pada ayat 1 dan ayat yang ke-2 kemudian lanjut pemasmur menyadari ancaman yang dialami karena tekanan musuh ya pada ayat 3 dan ayat yang ke-4 namun ia selalu mengingat segala perbuatan Tuhan pada masa lalu ya ini adalah sebuah pengalaman yang menjadi dasar yang kuat bagi pemasmur untuk terus mengandalkan pertolongan Tuhan dikatakan pada ayat 5 dan ayat yang sampai ayat yang ke-7 pemasmur begitu sadar bahwa ia butuh petunjuk dari Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan tadi beritahukanlah aku jalan yang harus ketempu demikianlah permohonan dari pemasmur sebuah permohonan yang menyatakan kebersandaraan penuh kepada petunjuk Tuhan pemasmur tidak mau salah jalan di dalam pergemulan ia tetap berkomitmen mengikuti petunjuk Tuhan nah sekarang jalan manakah yang saudara dan saya tempu saat ini ya tentunya kita tidak ingin salah jalan dan menemui jalan buntu tentunya kita tidak mau bertindak ceroboh oleh karena itu bermohonlah kepada Tuhan seperti firman Tuhan yang berkata beritahukanlah aku jalan yang harus kutem amin bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan menutup perenungan kita pagi ini mari kita berdoa ya bapak kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini biarlah firmanmu Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ajar kami ya bapak untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu kami percaya roh kudusmu yang akan menuntun kami kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin demikianlah renungan harian peraya kita pada pagi hari ini selamat beraktifitas dan salam sejahtera untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati